Al-Fatihah Cuma dia jadi imam dan khot imam Jadi ada gajinya yang lebih Jadi bukan juga orang kaya Suatu hari saya butuh uang Saya telepon dia Nasir saya butuh uang sekian ribu real Untuk ini untuk ini untuk ini Nanti insyaallah ramadhan saya bayar Saya bilang sebut waktunya insyaallah ramadhan Kenapa ramadhan itu banyak bantuan datang Akhirnya Ya udah butuh berapa sekian ribu real Saya lagi safar Udah kamu ke masjid Nabawi nanti teman saya nganterin Benar Saya pergi ke masjid Nabawi temannya datang bawa Amplop atau apa gitu Dibilang ada titipan amanah dari Nasir Alhamdulillah Saya gunakan uang tersebut Pas bulan ramadhan Kemudian Dapat banyak bantuan Saya ingin bayar utang Saya telepon dia Nasir kepa hal Gimana kabar ente Baik-baik Saya mau bayar utang saya Begitu dengar Dia dengar saya bilang saya mau bayar utang Langsung dia matikan hp Waduh kenapa ini Tersinggung atau apa Saya telepon dimatikan terus Gak mau diangkat Tau-tau datang SMS Kata dia Firanda Di antara Amalan yang paling mulia adalah Menyenangkan saudaramu Dan saya sangat senang Kalau kamu terima uang itu sebagai hadiah dari saya Faham Jadi dia Mengatakan kamu beramal soleh sama saya Menyenangkan saya Dengan menerima itu sebagai apa Hadiah dari ku Terima hadiah dari ku Dia bilang kalau begini caranya tidak bisa hutang lagi Dan benar Sampai sekarang saya gak pernah hutang lagi sama dia Kenapa gak hutang kebanyak-banyak kemarin Masya Allah Orang itu orang Orang baik ya Masih banyak di Madinah orang-orang seperti itu Kalau saya mau ceritakan banyak sekali Cuma itu diantara Yang saya rasakan Tetapi itu pun jarang Orang-orang seperti itu jarang Saya bukan berarti mengatakan tidak ada Tapi Jarang Ada orang yang benar-benar berkorban Bagi kita sebagai sahabat Tapi itu Jarang Terima kasih